Timnas Indonesia tertinggal dari Irak dalam babak pertama laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Internasional Basra, Irak Kamis tanggal 16 November malam Menit-menit awal pertandingan matchday pertama kualifikasi Piala Dunia berlangsung terbuka Irak mencoba menyerang Indonesia pun tak lantas bertahan total kendati memainkan lima back Seiring laga berjalan Irak mulai mengurung pertahanan Indonesia Rizky Rido dan kawan-kawan tampil cukup baik dalam menanggulangi serangan lawan Irak begitu dominan namun kesulitan membuat peluang Ketika mendapat bola untuk menyerang Indonesia tak memeragakan permainan cepat dan lebih memilih bermain aman membangun serangan perlahan dari belakang Irak pun melakukan pressing guna menghambat laju pemain-pemain Indonesia Pada menit ke-19 Basar Resan mencetak gol setelah mendapat bola bebas di kotak penalti yang berasal dari kelengahan pemain-pemain Indonesia kala berupaya menyapu bola Mark Klok tak bisa menguasai bola dan Asnawi gagal menutup pergerakan Resan Bak Ngot pun telat merespons Setelah memimpin, Irak tampak nyaman bermain dan kembali memiliki peliang pada menit ke-29 Sapuan Rizky Rido membuat umpan tarik pemain Irak tak menjadi asis Irak memimpin 2-0 setelah Jordi Ahmad melakukan gol bunuh diri Umpan silang Ali Jasim gagal diantisipasi dengan baik oleh Jordi Sundulannya malah membuat bola masuk ke gawang Indonesia merespons dengan serangan sayap dan sepak pojok Selain itu Sinta Eeyong melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Rafael Struik menggantikan Dimas Derajat Pada detik akhir pertandingan Sain Patinama mencetak gol yang memangkas keunggulan Irak Sain mencetak gol debut setelah menerima umpan dari Struik Terima kasih telah menonton!